Assalamualaikum, hi guys, welcome back to channel The Asam Video Keripik nangka ekonomis guys, ada yang suka gak nih? Ekonomis karena bahan-bahannya itu mudah didapat dan anti gagal Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah, enak banget dan bikin lagi ya Oke, bahan dan cara membuat Pertama, siapkan buah nangka yang sudah tua Tapi juga yang belum lembek sama sekali seperti ini Dengan berat sesuai kebutuhan Agar tidak lengket, lumuri tangan dengan secukupnya minyak goreng Lalu pipil nangka sesuai kebutuhan ya Nah, ini dia guys Walau sekilas itu seperti nangka matang, tapi sebenarnya ini masih mentah dan bertekstur keras ya Jadi untuk nangkanya ini memang wajib menggunakan nangka mentah Agar saat digoreng itu nantinya bisa garing dan renyah sempurna Oke, ini dia guys Ini saya bikin dengan takaran 1 kg Pisahkan buah nangka dari isinya Kemudian potong sesuai selera Bisa diiris tipis-tipis seperti ini Seperti keripik pada umumnya Atau dibentuk setik memanjang seperti ini guys Yang terpenting, pastikan potongan nangkanya itu diiris sama besar Agar saat digoreng itu nantinya bisa matang merata Dan ini sengaja saya rendam agar potongan nangkanya itu tidak rawan menghitam ya guys Nah, selanjutnya agar potongan nangkanya itu menjadi lebih kesat dan ketas Tambahkan larutan kapur sirih Ini dibuat dari 1 sendok makan kapur sirih Yang ditambahkan setengah gelas air Dan diaduk rata Kemudian diamkan hingga larutan kapur menjadi bening Setelah menjadi bening, tuangkan sekitar 3 sendok makan seperti ini ya Aduk rata Dan diamkan sekitar 30 sampai dengan 60 menit Sambil menunggu siapkan juga bahan tumbuhnya Yaitu ada 2 sendok makan garam Campurkan dengan 1 gelas air Aduk rata Jika suka, tambahkan juga setengah sendok makan micin atau kaldu bubuk Opsional Kemudian setengah sendok makan bubuk bawang putih Opsional ya Setengah sendok makan kunyit bubuk Opsional Aduk rata Sisihkan Balik lagi ke rendaman potongan nangka tadi ya Setelah didiamkan Selanjutnya cuci bersih potongan nangka Atau jika direndam air, pastikan airnya itu sampai menjadi bening dan bebas ketah Seperti ini ya Selanjutnya tiriskan Dan berikutnya waktunya digoreng Panaskan secukupnya minyak goreng Kemudian goreng secukupnya potongan nangka Dengan menggunakan api sedang agak besar Sambil sering-sering diaduk agar matang merata Nah ini dia guys Setelah 5 menit digoreng Busa di minyaknya itu masih banyak Artinya potongan nangkanya itu masih lembagi tuh Alias belum karing sama sekali Dan setelah sekitar 10 menit digoreng Eh potongan nangkanya ini sudah mulai kaku ya Nah jika nangkanya itu sudah mulai kaku Segera tuangi dengan air bumbu yang sudah disiapkan tadi Tuang secara merata sekitar 2 sampai dengan 3 sendok makan Tergantung dengan banyaknya nangka yang digoreng Lalu lanjut digoreng Sambil diaduk bolak-balik Hingga buidi minyak hilang Dan ketika buidi minyak itu sudah nyaris menghilang Eh tandanya nangkanya itu sudah garing dan siap-siap diangkat Agar tidak terlalu menyerap banyak minyak Sebelum diangkat Segera besarkan api kompor Aduk-aduk sekitar 1 sampai dengan 2 menit Lalu segera angkat Nah ini dia guys hasilnya Tiriskan Goreng sisanya hingga habis Dan ini dia guys hasilnya Oh Masya Allah Nangka 1 kilo itu ternyata jadi lumayan banyak ya Dan ini walau terlihat kuning cantik juga teksturnya itu masih bisa kriuk seperti ini Beneran deh Yang ini enak Nggak ada obat Dan recommended banget untuk dicoba By the way Jika dibentuk tipi seperti ini Untuk cara menggorengnya itu juga tetap sama ya Goreng irisan nangka hingga matang dan buih minyaknya hilang Sama seperti tadi Jika nangkanya itu sudah mulai mengeras Segera tuangkan secukupnya larutan bumbu seperti ini Goreng hingga matang Setelah matang segera angkat Nah ini dia guys hasilnya Masya Allah Yang ini asal diirisnya itu tipis sama rata Maka hasilnya itu juga bisa kriuk kres Seperti ini Jika suka Untuk bagian cerami nangka yang terlihat lebih tebal Dan berwarna kuning seperti ini Sebenarnya itu juga bisa diambil Dan digoreng dengan cara yang sama seperti membuat daging nangkanya tadi Nah ini dia guys hasilnya Tuh bisa dilihat guys Bagian cerami nangka ini jika digoreng Hasilnya itu ternyata lebih cepat crunchy Dan garing sempurna Bismillahirrahmanirrahim Wow amazing Pastikan nangka yang digunakan itu benar-benar masih mentah Dan tidak manis Karena jika nangkanya itu terlanjur empuk Dan manis alias matang gitu Maka jika dipaksakan digoreng Hasilnya itu jadi susah garing Dan rawan gosong seperti ini Jadi memang agar tidak rawan gosong Untuk bahan bakunya ini wajib menggunakan nangka yang tua tapi mentah Dan tidak manis sama sekali Jika disimpan untuk jangka lama Agar awet kriuk setelah digoreng dan keripik nangkanya itu sudah dingin Sebaiknya goreng kembali keripik nangka Dengan menggunakan minyak yang panas Goreng dengan menggunakan api sedang cukup selama 2 menit saja Atau hingga keripiknya itu kembali menjadi kriuk Nah ini dia guys Hasil keripik nangka yang sudah digoreng 2 kali Ah teksturnya itu jadi benar-benar kriuk ya Tuh kriuknya itu luar dalam Dan jika disimpan di wadah tertutup Insya Allah keripik ini bisa tahan hingga 2 bulan Wow amazing Oke guys Demikian tadi cara membuat keripik nangka ekonomis ala dahasan video Semoga bermanfaat Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan Semoga dilancarkan ya Diberi kemudahan untuk usaha Amin Dilimpah rizki baruka dan turah-turah Amin Tetap semangat Dan selalu berusaha Insya Allah Semoga bisa sukses dunia dan akhirat Amin Oke I hope you guys enjoyed this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax